Pemirsa setelah menyalurkan bantuan sembako di desa Rantau Panjang, penjabat Bupati Muara Jambi Bahyuni Deliansyah menyaksikan langsung pertandingan bola voli kejuaraan desa Betungkap. Peja berpesan tetap semangat dan junjung sportivitas. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Audina pamit undur diri dan sampai jumpa. Jek TV Inspirasi Kita Kedatangan orang nomor satu di Sailun Salimpai disambut meriah peluhan masyarakat yang menonton pertandingnya. Pada kesempatan tersebut, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah juga berkesempatan bermain bersama tim putri dan mengikuti kejuaraan. PJ Bupati Bahyuni Deliansyah mengajak peserta untuk bertanding secara sportivitas, jangan sampai menghalalkan segala cara untuk dapat meraih kemenangan. Melalui pertandingan ini, juga diharapkan dapat mempererak selatu rapi antar tim yang mengikuti kejuaraan. Karena dalam sebuah kejuaraan, serta harus siap menerima kemenangan dan kekalahan. Jika kalah, jangan sampai emosi dan patah semangat, karena kemenangan diawali dari sebuah kekalahan. Pemain yang diadakan oleh Kepala Biasa Betung untuk yang terdua kalinya. Pemain ini diharapkan tumbuh, bibir-bibir kumpul, yang baik untuk menjadi pemain voli, wapun tingkat, kita makan, tingkat kapal, dan wapun tingkat. Harapan saya juga ada yang menjadi pemain voli. Pesan saya kepada tim yang hadir, 47 yang semuanya, bentuk sportif dalam pertandingan, ada kalah, ada menang, tapi betul itu ukurannya, ukurannya adalah sportifitas yang harus sudah menjaga. Diketahui pertandingan bola voli ini telah berlangsung sejak 20 Januari lalu hingga 5 Februari 2024 mendatang. Kejuaraan yang kedua ini diikuti 47 tim dari Kecamatan Gumpai Ilir, Gumpai Ulu, dan tim undangan dari Kecamatan Sungai Kelam dan Kota Jambi, yang terdiri dari 29 tim putra dan 18 tim putri. Terima kasih telah menonton!